Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam Wiyah Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari selasa dengan judul Orang Muda Yang Kaya Mari kita baca Matthew 19 ayat 21 Kata Yesus kepadanya Jikalau engkau hendak sempurna Pergilah, juallah segala milikmu Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang orang muda yang kaya Selain bahwa dia masih muda, pemimpin, dan kaya Dia memiliki minat pada perkara-perkara rohani juga Apakah yang dimaksud Yesus ketika ia meminta orang muda yang kaya itu Menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin Kitab suci mengatakan bahwa orang muda itu Pergi dan begitu sedih oleh karena ia sangat kaya Yang membuktikan betapa besar ia menyembah uangnya Yesus ingin orang muda itu untuk membuat prioritas hidupnya Yesus tidak meminta kita semua untuk menjual apa yang kita miliki Dan memberikan uang itu kepada orang miskin Tetapi bagi orang muda itu Harta pastilah telah menjadilah Dan meskipun jawaban Yesus mungkin kelihatan berat Dia tahu bahwa inilah harapan satu-satunya orang itu untuk selamat Ini merupakan contoh yang sangat menyedihkan oleh karena orang muda ini memilih kekayaan materi Gantinya hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Ada begitu banyak biografi yang telah ditulis tentang betapa menyedihkannya keadaan banyak orang kaya Faktanya dalam seluruh catatan sejarah Satu gambaran terbaik betapa kekayaan tidak dapat memuaskan Dalam dan dari kekayaan itu sendiri Apapun pelajaran lain yang dapat diambil Orang lain dari kitab ini Satu poin yang jelas adalah Uang tidak dapat membeli kedamaian dan kebahagiaan Tetapi kita dapat menggunakan uang kita Untuk menolong orang banyak yang membutuhkan Dengan berbuat demikian Kita menjadikan Tuhan yang terutama Dan menyimpan harta kita di surga Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati